Pada awalnya, untuk menahan SCP-010-ID itu simple dan mudah. Laptop tersebut harus dalam keadaan mati setiap saat di loker penyimpanan Z86 dan hanya dibolehkan untuk pengujian penting. Semua orang yang ingin melakukan tes harus memiliki izin level 2, dan mereka pun harus melewati pengecekan mental apa mereka sudah siap dan cocok sebelum melakukan tes. Dan hasil percobaan pun juga harus mereka catat. Tapi dikarenakan suatu insiden containment breach yang terjadi, maka SCP-010-ID harus disimpan dalam loker penyimpanan yang diberi kode SADY. Serta bagi siapapun yang ingin melakukan tes kepada SCP-010-ID, mereka harus memiliki izin kepada administrator situs 86, yaitu Dr. Bartolomeo Zalgo. SCP-010-ID merupakan sebuah laptop seperti biasanya. Lebih tepatnya, laptop dengan merek Lenovo dengan model G500S seperti biasanya. Bisa berkebutuhan internet dan lain-lain. Laptop ini juga tidak bisa dirusak atau bahkan dihancurkan sama sekali. Seperti ditusuk oleh senjata tajam, hidrolik pres, dan juga tungku pembakaran tidak berpengaruh sama sekali dengan kondisi laptop tersebut. Sebuah program unik ada di laptop tersebut yang bertuliskan Yourself.exe adalah satu-satunya program yang ada di laptop tersebut. Menjalankan program tersebut akan memunculkan sebuah aplikasi yang berisi dengan formulir biodata diri. Formulir tersebut berisi nama, tempat tentang lahir, golongan darah, dan usia. Dan akan ada efek lanjutannya jika biodata tersebut diisi sepenuhnya. Jika formulir itu diisi sepenuhnya, maka akan muncul jendela aplikasi baru yang menunjukkan bagaimana orang tersebut akan meninggal dunia. Informasi itu akan muncul dalam bentuk gambar orang tersebut mati dalam kejadian apa. Tidak ada informasi lain seperti kapan tanggalnya itu terjadi, atau bahkan jam berapa orang tersebut akan meninggal dunia. Dengan tambahan, aplikasi tersebut akan menampilkan prediksi kematian jika formulir tersebut diisi dengan orang yang sama, bukan orang yang beda. Jadi kalau kita masukkan biodata orang lain, walaupun akurat, maka aplikasinya akan menunjukkan error dan tidak menghasilkan gambar prediksi kematian. Eksperimen menggunakan D-Class menunjukkan tidak ada efek samping. Eksperimen pun dilakukan untuk mengetahui hasil prediksi kematian dari personel yang ada. Tes pertama, Dr. Ariel Yuda. Gambar prediksi kematian yang keluar untuknya yaitu dirinya yang sudah tua berbaring di atas tempat tidur yang disekililingi anggota keluarganya di rumah sakit. Tes kedua, Agen Sofia. Gambar prediksi kematian yang keluar untuknya yaitu dia sedang mengalami pendarahan berat dalam sebuah ambulans. Tes ketiga, Dr. Aprilia. Gambar prediksi kematian yang keluar untuknya yaitu hanya ada lengan yang tertampil dan beberapa pakaian terpotong-potong yang diasumsikan sebagai just slap. Tapi, ada sesuatu yang aneh terlihat dalam rekaman kamera pengawas Foundation terkait ruangan penahanan SCP-010-ID, yaitu dengan adanya peneliti Alif Aria memasuki ruangan penanganan SCP-010-ID secara berkali-kali dan perilaku yang aneh. Pada tanggal 21 Februari 2019, peneliti Aria ada di dalam ruangan penyimpanan SCP-010-ID dan melakukan tes percobaan terhadap SCP tersebut. Laporan dari dia mengatakan bahwa gambarnya berisi peneliti Aria dalam usia tua meninggal tergeletak di sebuah kamar mandi. Pada tanggal 28 Februari, peneliti Aria memasuki ruangan SCP-010-ID lagi. Dia pun melakukan percobaan terhadapnya, akan tetapi dia terlihat frustasi atau kesal terhadapnya. Laporan darinya mengatakan bahwa programnya tidak bisa dihapuskan bahkan dengan hard reset laptopnya itu sendiri. Tanggal 3 Maret, peneliti Aria masuk kembali dengan membawa laptopnya sendiri, meminta izin kepada Dr. Ina Stefani untuk mencoba mereplikasi aplikasi tersebut. Aria pun melapor bahwa programnya tidak bisa direplikasi sama sekali ke laptop lain. Dan yang terakhir adalah tanggal 6 Maret. Aria ditemukan untuk melewati ruangan penyimpanan SCP-010-ID sebanyak 14 kali dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di hari yang sama itu juga dengan gerak-gerik yang aneh terlihat di sana dan tak biasa. Contain One Bridge pun terjadi. Peringatan keamanan dikerahkan karena peneliti Aria membawa kabur SCP-010-ID dengan dirinya sendiri pada jam 3.13 pagi hari terlihat di kamera CCTV milik Foundation. Dua agen SAIT-86 Foundation ditugaskan untuk mengambil kembali SCP-010-ID ke tangan Foundation. Agen Senior Pierce dan juga agen alam ditugaskan untuk misi perburuan ini mengejar dan melacak peneliti Aria. Agen Pierce pun mulai menyelusur ke kota terdekat di mana Aria berada. Jam 14.26 siang, dia pun melaporkan bahwa Pencarian sedikit menyusahkan karena kota ini sangat ramai. Belum ada informasi terkait keberadaan Aria, tetapi sudah meminta personel setempat untuk menjaga perbatasan kota jika ada dia mencoba kabur. Jaringan internetnya dia pun juga mati sehingga susah untuk melakukan pelacakan. Pada jam 21.11 daerah Tebet, Agen Pierce mendapatkan sebuah informasi tentang keberadaan peneliti Aria. Pierce mengatakan bahwa Aria ditemukan di sebuah salah satu kafe kopi lokal untuk menggunakan wifi yang ada di toko tersebut. Kita lagi dalam perjalanan ke sana untuk mengejarnya dan diharap untuk jangan mendekati atau buat pergerakan aneh sehingga ia tidak akan waspada dan kabur lagi dari sana. Agen Pierce dan agen alam pun mulai untuk pergi langsung menuju ke kafe tersebut. Akan tetapi, satu jam kemudian setelah mereka sampai di kafe tersebut, peletih Aria tidak ada di sana dan ditemukan telah pergi dari tempat tersebut 20 menit yang lalu. Dan dia menggunakan kendaraan bermotor untuk berpergian dari sana. Tidak diketahui dari mana dan juga bagaimana caranya ia mendapatkan motor pada waktu ini. Wawancara dengan pemilik toko tersebut dilakukan oleh Agen Pierce. Menanyakan terkait keberadaan Aria selama di kafe ini, yaitu Dewa Fatah sampai malik kafenya ini. Fatah mengatakan bahwa Aria datang dengan keadaan berantakan seperti habis bulan dari kantor. Dia datang ke kafe untuk memasak roti bakar dan juga kopi untuk menemani dirinya di sana selagi ia bermain laptopnya. Tidak diketahui apa yang sedang dilakukan oleh Aria. Lalu tak lama kemudian, ia pun langsung bersiap-siap dan langsung pergi ke kafe tersebut menggunakan kendaraan bermotornya. Hanya itu saja informasi yang bisa didapat pada investigasi malam ini. Agen Pierce dan Agen Alam pun akan melanjutkan pencarian di kemudian hari karena sudah jam 11 malam. Dan memungkinkan untuk Aria juga akan menetap di sini karena sudah seharian dia kabur dari Foundation tanpa henti. Di keesokan harinya, pada jam 8 pagi hari, Aria ditemukan di daerah Jakarta Timur sedang mengarah ke kota Bogor. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk ke sana dan meminta semua pihak polisi untuk menghadang atau menahannya jika mereka menemukan Aria dalam perjalanan ke sana. Dua jam kemudian, peneliti Aria pun ditangkap. Agen Pierce mendapatkan informasi bahwa peneliti Aria diberhentikan oleh polisi lalu lintas dan dibawa ke pos lalu lintas terdekat untuk mengecekan diri. Mengataui informasi bahwa Aria telah ditangani oleh polisi setempat, Agen Pierce pun bergegas untuk pergi ke sana untuk menangkap kembali Aria dan mengambil SCP-010-ID ke tangan Foundation. Sayangnya, ketika Agen Pierce dan Agen Alam sampai di sana, peneliti Aria tidak bisa ditemukan karena ia telah kabur dari sana 20 menit yang lalu. Ia kabur saat meminta izin untuk pergi ke toilet. Dia kabur membawa barangnya dan juga kendaraannya dari sana. Akan tetapi, polisi di sana mengetahui akan hal tersebut dan mengambil tindakan untuk mengejar peneliti Aria setelah itu juga dan menentukan arah kemana dia akan pergi. Kemungkinan besar, dia akan pergi ke tempat isolasi atau yang tidak ada banyak kerumunan agar dia bisa menghindar dan mengumpat dari semua yang memburunya. Tidak lama kemudian, para polisi pun dapat mengetahui lokasi dan keberadaan peneliti Aria sekarang ada di mana. Yaitu berada di suatu rumah di puncak Bogo. Para polisi yang ada di sana dalam membantu pelacakan peneliti Aria pun diberi imbalan dalam bentuk uang untuk bantuannya melacak keberadaan peneliti Aria. Untuk sementara, Agen Pierce pun dalam perjalanan sehingga Agen Alam yang akan mengambil alih situasi dan mengecek keberadaan peneliti Aria yang ada di dalam perumahan tersebut. Dua jam kemudian, Pierce pun datang ke lokasi tersebut dan Alam mengatakan bahwa memang ada dan benar kalau peneliti Aria ada di dalam rumah tersebut. Belum ada pergerakan sama sekali atau apapun yang mencolok darinya. Mereka akan mulai menyerbu rumah tersebut secara diam-diam. Agen Pierce memintakan Agen Alam untuk pergi ke bagian belakang rumahnya jika Aria mencoba untuk kabur dan Pierce pun akan mendatangi peneliti Aria dari pintu depan. Jam 8.14, mereka mulai bergerak untuk akhirnya menangkap peneliti Aria dan juga mengambil SCP-010ID kembali. Terima kasih.